Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jenderal Kali ini kita akan belajar cara budidaya tanaman mustam atau Diospiros montana Ini adalah tanaman mustam yang saya budidayakan melalui stek Caranya cukup mudah kita simak videonya berikut ini let's check this out Ini adalah tanaman mustam jenis mustam buah ya Jika berbuah buahnya bisa bertahan hingga beberapa bulan Oke langsung saja kita coba potong ranting yang akan kita stek Kita kurangi daun-daunnya terlebih dahulu Agar proses penguapan menjadi minim Contohnya seperti ini Kemudian langsung saja kita tancapkan pada media yang ada Contohnya kita tanam di sampingnya seperti ini Tidak masalah yang penting tanahnya bagus Bukan tanah berpupuk ya ini tanah biasa Atau tanah humus Karena itu lebih cepat atau lebih cocok untuk tanaman stek Oke setelah itu tinggal kita siram minimal sehari satu kali Agar pertumbuhannya lebih cepat Setelah beberapa minggu akan tumbuh Hasilnya seperti berikut Ini walaupun kita tanam di samping Kokonat ya Samping kelapa tetap tumbuh dengan subur Oke semoga bermanfaat Sari kata kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!